Razia gabungan Satpol PP Kota Jambi, TNI, Polri, dan Polisi Militer digencarkan Jumat Dinihari. Pasukan gabungan membersihkan penyakit masyarakat dari tempat hiburan malam dan diskotik, seperti diskotik Golden Place, Baby Rock, tempat karaoke Indul Vista, dan Masterpiece. Hasilnya, petugas mengamankan 68 orang, terdiri dari 34 perempuan dan 34 laki-laki. Pengunjung yang diamankan petugas karena tidak bisa menunjukkan kartu identitas diri. Semua pengunjung yang terjaring tanpa identitas diangkut paksa ke kantor Satpol PP Kota Jambi untuk dilakukan pendataan. Sekretaris Satpol PP Kamal Firdaus mengatakan, mereka yang terjaring Razia ini rata-rata remaja dan pelajar. Tindak lanjutnya, Satpol PP berkoordinasi dengan pihak terkait. Untuk keseluruhan yang terjaring di tempat hiburan malam ini, berapa orang? Terjaring 68 orang, 34 laki-laki, 34 laki-laki. Dan selanjutnya, kami akan meminta surah KTP, seperti dirinya, bagi yang tidak ada, apabila ada perempuan yang dijamin, maka akan kita kembalikan.